Selamat siang pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV. Anda menyaksikan POSKOTA terkini bersama saya, Nitis Hawarok. Timnas Indonesia berhasil lolos sebagai juara grup B atas kemanangannya melawan Malaysia dengan skor 4-1. Besok, Timnas Indonesia akan melawan Singapura selaku runner-up grup A di partai semifinal Piala AFF 2020. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan kondisi pemain Elkan Bagut dan kawan-kawan dalam kondisi baik jelang pertandingan semifinal. Ia juga mengatakan pihaknya fokus menghadapi Tim Singapura pada esok hari. Bagi Timnas Indonesia, ini adalah pencapaian semifinal ke-9 di Piala Tiger atau Piala AFF. Pada 8 kesempatan sebelumnya, Timnas Indonesia tercatat 5 kali menembus final Piala AFF. Momen keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke final AFF terjadi pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016. Namun, Timnas Indonesia masih belum berhasil meraih kelar juara Piala AFF alhasil diklaim sebagai spesialis runner-up. Kini, skuad Garuda akan berupaya untuk kembali mencapai final dan memenangkan Piala AFF untuk kali pertama. Demikian poskota terkini, saya Niti Sahawarob bersama tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.